Hei Paranoise, welcome to the back di program Flashback. Pada episode kali ini, gue sebagai Noisemate Sejati, sudah merangkum episode rekomendasi tentang 5 episode dengan bintang tamu yang gak ada obat. Dan ini menurut gue part yang paling gak ada obatnya sih. Langsung aja, ini dia episode pertama dari Brizik, dengan bintang tamu Ahmad Dhani, di mana Awe berani-beraninya nih komentarin Ahmad Dhani. Langsung aja. Baru ada keyboardnya. Ada tambahan keyboardnya nih. Ada tambahan keyboard, ada tambahan backing vokal, ada lyrics vokal ya, lyrics backing vokal. Terus beatnya juga berubah. Yang pertama itu lebih pop rock, yang baru ini agak beatnya lebih hip hop gitu misalnya. Oh, lebih cepet dong jadinya. Hip hop itu up tempo, di up tempo. Jadi misalnya gini yang pertama nih. Ini gak jelasin. Kalau hip hop itu... Oh... Beat hitunya. Ada hitunya. Ada hip hopnya gitu. Iya, iya, iya. Makanya kenapa Linking Park atau... Limbiskit? Limbiskit itu disebut hip metal. Hip metal. Karena itu. Dicampurin dengan metal. Iya, beatnya hip. Hip hop. Iya, iya, iya. Wah, Mas Dhani dengerin semua ya. Saya pikir Mas Dhani kayak Linking Park itu... Enggak, enggak gitu. Dengerin lah. Limbiskit. Saya nge-fan berat lah sama Linking Park. Oh, iya, mas. Jadi memang luas sekali, Mas Dhani ini. Iya. Gue baru tahu. Ajar banget. Maksudnya rumahnya, Mas. Tadi saya belum tahu rumahnya. Rumahnya luas sekali ternyata ya. Kalau musiknya sudah jelas. Sudah jelas. Wah, aneng ya. Empatnya jago ya. Memang takut tiga blok. Emang nih, Awe nih. Berani-beraninya dia komentarin Ahmad Dhani. Oke juga dia nyalinya. Nah, sekarang ini ada dari episode Boba dengan bintang tamu Coach Justin. Di sini Coach Justin klarifikasi ini. Kenapa bisa sampai nge-blok Instagram-nya Afif? Gue tidak pernah nge-blok kalau orang benar-benar kasih gue kritik yang membangun lah. Yang gue blok itu kan nyinyir. Yang bocah-bocah akun gak jelas. Apa misalnya dia ngomong apa Coach? Kalau lu pasti blok. Arsendal, udah pasti tuh. Udah pasti tuh. Bahkan gue gak ngeliat yang ngomong siapa langsung blok. Nah gini, kan yang di-blok banyak nih ya. Ada 10.000 kemarin ya Coach. 10.700. Nah udah, udah selamatan. Iya udah sekurang, udah sekurang. Kan pasti lupa, siap aja yang dia blok. Nah lu kan di-blok. Emang lu ngomong apa waktu itu? Gua waktu itu kalau gak salah kita debat ini ya. Sergio Busquetsko sih. Dia mungkin lupa juga kali. Lupa. Enggak lu bilang apa? Busquetsko jago gitu. Ya gua tau gak fungsi gitu. Gua lupa lah pokoknya lah. Ya kan. Awal masih diajakin nih. Ih gila gua udah ajakin debat nih. Istilahnya kan udah kayak ngobrol sama profesor ya kan. Gua di-profesor ngobrol-ngobrol. Lah gua di-blok, kenapa? Terus dulu bio-nya masih ada bacaan tuh. Gua klik bio-nya. Karma. Lu gua blok gara-gara lu goblok. Lu misungin terus. Maafin Afif ya Coach. Udah tau bio-nya. Lu gua blok karena lu goblok. Masih berani juga Afif. Oke. Kita lanjut nih para noise. Ini ada dari program Kagak Abis Pikir. Dengan bintang tamu Coki Pardede. Yang membahas agama penyembah spageti. Ada lagi ya Pak Mang? Ada berita tentang orang-orang yang menyembah monster spageti terbang. Oh ini terkenal nih. Terkenal ya. Ada di Kansas juga nih Amerika Serikat. Yang dia pake penggorengan bukan? Yes itu dia. Jadi... Lu tau hal-hal gini sih Coki? Dia kan kalau itu milih-milih dulu. Gua mau aliran apa ya? Oh lu sempet searching ya? Sempet searching ya? Lu memutuskan untuk tidak memilih. Lu sempet punya pilihan? Malah tadinya ini yang mau saya pilih. Oh seru nih ada kostumnya ya? Itu nih. Karena dapet goodie bagnya banyak kalau yang ini. Enggak kalau Islam kan pake peci. Kena batu masih sakit. Ini penggorengan Mak. Penggorengan. Agama penyembah Maradona. Tapi ini terkenal kok. Semua orang tau ini Mak. Enggak lu doang. Kacik beneran. Beneran. Enggak lu tau. Ntar dulu. Lu tau gak? Lu tau kan? Akhirnya gua gak tau. Emang pengkhianat baksa. Gak tau. Tuan sus lu tau gak? Lu tau gak? Gak tau. Gak tau. Lu tau gak? Gak tau cok. Anjing lah. Lu yang tau. Kita emang gak. Gua taunya agama penyembah Robi Darwis banget. Gua taunya. Waduh. Lu cua. Gak tau. Gua taunya. Emang bener-bener gak ada obatnya dia kalau udah bahas agama nih. Nah pasti paranois kangen juga kan sama Coki. Nah selanjutnya ini ada dari program musuh masyarakat. Dengan bintang tamu Evil Cobra. Yang cerita tentang pengalaman masa lalu dengan guru-guru di sekolahnya. Gua pernah ngadu ke guru agama lagi bang. Gua pernah ngadu. Terus dibukul balik? Bu. Saya bu dibukul sama si ini bu. Itu apa dikasih makanan ini bu kata saya. Terus gurunya? Ibunya cuman. Nah itu mau mencanda kali katanya. Ini saya liatin mie-nya. Coba ibu cium. Ibunya cium bener ibu cium. Terus? Enggak lah ini mah. Nah ini mah makanan saya. Berarti ibunya suka tai. Ibunya suka tai sama ini. Tau gitu. Disitu sampai disitu titik situ. Bang saya gak mau ngadu sama orang-orang. Jadi itu udah pernah mengadu malah diremehkan. Diremehkan. Terutuh sekolah gak penting karena minimnya perlindungan dari guru. Karena guru-guru tuh banyak memandang. Mana yang pinter itu yang disayang. Kebanyakan. Benar ini bang. Orang bodoh. Ngadu itu diremehin. Benar bang. Bapak yang ngadu anak pinter. Bu. Saya ditiup sama ebel. Mana ebel bang sana. Kasih dia makan tai itu banyak-banyak. Ini tai ibu juga nih. Bukan ditiup doang ya. Bukan ditiup doang loh. Gak ditiup doang loh. Gak ditiup doang loh. Benar setuju. Berarti ada diskriminasi. Sekali lagi kita tidak menjanelarisir semua guru. Betul. Tapi menurut pengalaman ebel dan menurut pengalaman kita. Kamu juga setuju kan? Iya setuju. Kalau anak pinter itu yang ngadu. Selalu. Selalu anak bodoh, males. Benar. Ya kan? Gimana menurut Paranois? Benar gak tuh? Kalau guru selalu bela muridnya yang pinter. Nah. Ini dia yang terakhir nih. Ada dari program Sumbu Pendek. Yang kedatangan Kory Gor. Sebagai senior. Yang marah-marahin netizen nih dari 2015. Terus dulu kita kedatangan Bro-Bro Gor. Gak afdol kita marah-marah puluhan episode kalau belum mendatangkan orang yang marah-marah. Dari tahun 2015 udah marah-marah dia. Terus ah. Terus tahun 2015 ya. Sebel terus ya. Sebel. Sebel. Emang orang-orang meresahkan tuh gak habis-habis ya. Habis-habis dulu ya. Ada terus ya. Sekarang udah habis berarti? Kalau gak ada pun diadain lah. Harus kelihatan. Gak bisa kalau gue gak bisa. Gak bisa rileks ya. Gak bisa rileks. Gak bisa rileks ya. Tapi kalau di tongkrongan dulu ada gak orang-orang? Atau sehingga zaman dulu gitu yang toxic-toxic gitu. Biasanya kalau di tongkrongan gue dulu ada. Mungkin kalau sekarang pada ini bukan pamer kesuksesannya. Tapi pamer kesedihan-nya. Makanya orang-orang mau ngilin. Bener-bener. Datang misalkan gak sengaja dimana atau ke rumah. Kok kayaknya banyak masalah banget. Orang-orang ada apa gitu ya. Gak broken home gak asik. Semakin broken home. Semakin traffic. Iya, iya, iya. Itu toxic. Bokapnya tiba-tiba disewain perek. Wah, gue keluarga baik-baik aja. Pereknya. Wah, kurang seru nih. Kok gue kayaknya temen-temen gue. Hidupnya hancur semua. Kalau mau nge-update lagu Kunto Ajisa gitu. Gak harus bertahan dulu. Biar rilep. Gak harus bertahan dulu gitu. Gimana para noise? Bener-bener gak ada obatnya kan? Oke, sekian dulu konten flashback kali ini. Next, kita akan kasih rekomendasi podcast noise yang lainnya. Jangan lupa untuk download aplikasi noise di App Store atau Google Play Store. Thank you guys. OUTRO KIS-BA INTRO YourFX Campo You You Over You You Terima kasih.